Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, Bakor, Kamla, dan BPBD terus mencari pesawat Rush 510P milik PT Elang Nusantara yang hilang di perairan Kema, Minahasa Utara. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk dengan memberi hadiah bagi tim pencari yang berhasil merupakan korban dan bangkai pesawat. Pasca hilangnya pesawat Rush 510P milik PT Elang Nusantara yang sudah memasuki hari keempat, jumlah tim pencari terus bertambah. Tak hanya itu sejumlah peralatan khusus ikut disiagakan. Hingga hari ini keberadaan bangkai pesawat belum ditemukan. Dua awak pesawat yakni Kapten Roni Yasril termasuk pilot bersama Puan Sopian, teknisi pesawat juga belum diketahui keberadaannya. Sebagai langkah antisipasi mengingat kondisi kritis korban, Basarnas mengeluarkan sayembara bagi siapapun yang berhasil menemukan korban dan bangkai pesawat. Bagi mereka yang berhasil menemukannya akan diberi hadiah dan penghargaan khusus. Sampai dengan sekarang belum ada masyarakat yang menghadap saya untuk membantu kemungkinan-kemungkinan di antara mereka ada yang punya kemampuan-kemampuan khusus. Apapun juga yang mau untuk membantu menemukan bangkai pesawat yang ada di dasar laut itu akan saya tampung. Kalau dia bisa menemukan ya saya berikan reward juga.